Halo teman-teman, selamat datang di akun youtube aku Apa kabar? Semoga teman-teman sehat dan bahaya selalu ya Amin Nah, sesuai judul yang aku berikan Kali ini aku akan membuat tutorial Bagaimana caranya membuat filter manual di aplikasi Lightroom Nah, teman-teman bisa melihat contohnya disini foto aku Disini ya Nah, itu namanya filter warna peach Untuk membuat filternya, teman-teman terlebih dahulu download aplikasinya di playstore Setelah itu, teman-teman buka aplikasinya Aplikasinya ini seperti ini ya Kemudian buka aplikasinya Dan setelah itu, kita akan memulaikan tutorialnya Nah, setelah teman-teman membuka aplikasinya Kita bakal foto di kolom plus Kemudian pilih perangkat untuk menambahkan foto tersebut Yang ada di sticker Setelah itu, masuk deh fotonya Nah, kita masuk di tutorialnya Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa variasi Ada cahaya, ada efek, ada detail, ada warna dan sebagainya Nah, yang pertama itu yang saya sebutkan tadi Nah, kita masuk di tutorialnya Kita klik Kita akan mengklik yang cahaya yang ada Yang ada di sticker itu Kemudian pencahayaannya itu Kita naikkan menjadi 0,39 39 Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau menyesuaikan Sesuai dengan fotonya ya, gak apa-apa Tapi kalau misalnya mau ikuti Yang ada di tutorial aku Kita gak apa-apa Sesuai selera teman-teman aja ya Oke, kemudian pada kontras Kita turunin menjadi 70 Kemudian untuk highlightnya Kita turunin juga menjadi 50 Untuk bayangannya kita naikkan menjadi 50 aja Berwarna putihnya kita turunin menjadi 40 aja Hitam kita naikkan menjadi 30 Oke, selesai Sekarang kita masuk ke bagian warna Di bawahnya cahaya Terus ada temperatur Temperaturnya ini kita naikkan menjadi 42 Kemudian untuk corongnya kita kurangi sedikit aja menjadi 42 Kemudian untuk corongnya kita tambahkan menjadi 81 aja Untuk kejenuhan gak usah diapa-apain 0 aja Sekarang kita masuk ke warna Sekarang kita masuk ke warna Kecampuran warna untuk merah Warnanya kita naikkan menjadi 13 aja Kemudian kejenuhan Kita kurangi Menjadi min 15 Untuk luminasnya 0 Kemudian untuk warna orange Warnanya kita kurangi menjadi min 10 Kemudian untuk kejenuhan Kemudian untuk kejenuhan kita kurangi menjadi min 15 Atau min 20 Gak apa-apa Kemudian untuk luminasnya kita tambahkan 16 Sesuaikan sesuai teman-teman Sesuai foto teman-teman aja ya Kemudian untuk kejenuhan Kita kurangi menjadi min 61 Kemudian untuk luminasnya 0 aja Gak usah diapa-apain Sekarang masuk ke warna hijau Rona nya 0 Kejenuhan nya Dikurangi 100 aja Min 100 Untuk luminasnya Ditambah 51 aja Warna biru muda Gak usah diapa-apain Dikali aja Langsung masuk ke warna biru Tua Warnanya kita kurangi menjadi min 18 Untuk kejenuhan nya Kita kurangi menjadi min 70 20 20 minutes nya Juga gak usah diapa-apain Jadi no Untuk warna ungu Sama kayak yang warna biru tua Jadi upah cuma kejenuhan nya aja Menjadi Kita kurangi menjadi min 50 Atau kita tambahkan 14 kemudian kita masuk ke warna pink untuk warnanya kita kurangi menjadi 12 kemudian untuk kejenuhan kita tambahkan menjadi 14 untuk luminansinya sendiri nggak usah dipapain dan kita masuk di bagian efek yang dibantu saya untuk teksturnya itu nol-nol lain sejati hanya ditambahkan aja kita sekarang masuk ke bagian detailnya yang bentuknya segitiga untuk menajamkan kita tambahkan menjadi sebelumnya jadi 10 tuh radiosnya udah pas 100 nol detailnya 25 tuh yang pengurangan noise-nya kita tambahkan menjadi 20 detailnya 50 kontrasnya nol untuk pengurangan noise warnanya juga nol nah itu teman-teman pengaturan efek resep like background ini sebelum dan sesudah terima kasih teman-teman apabila video ini bermanfaat silahkan subscribe dan like ya see you selamat menikmati selamat menikmati